selamat sore brai, bertemu lagi dengan saya Alam Dodo 5 jadi sore-sore ini saya lagi di pancing ya rencana mau jalan-jalan malam ya malam atau sore ya jadi karena kebetulan saya belum pernah menelusuri daerah pancing ya jadi saya mau coba-coba aja sih daerah-daerah pancing ini ya lumayan rame sih, padat ya ya walaupun masa-masa pemilu tadi siang itu pemilu sepi gitu jadi ini kayak apa ya kayak kita belok kanan aja ya kayak udah rame lagi gitu balik ini kok masuk ke tengah aja deh oke kita santai-santai aja ya aku tadi sama anak motor-motor itu ya alah, nggak ketemu sini kita bang alah oke kita ketemu sama teman kita brai oke yuk pas sekali ya pas sekali momennya ya, kita ketemu sama kawan kita kita satu apa ya, tadi saya berhenti sebentar ketemu sama kawan motoplok bang regar motoplok ya pas pula mau banyak ketemu ya kan hahaha aduh oke jadi mungkin apa ya karena udah berdua kami mau ngeplok ini sekali ngeplok mau keliling-keliling dulu keliling-keliling unimet daerah unimet ya dan daerah-daerah apa namanya tuh lama nggak berjumpa sekali jumpa nggak lama hahaha nah ini jalannya unimet masih hancur brai tuh jalannya kayak gini nih ya jadi kita berdua aja sih jalannya hancur kayak gini ada lubang jadi kita ngeplok ini nggak ada apa ya nggak ada rencana sama sekali memang kebetulan aku memang tadi pas kepancing gitu dan ketemu tadi sebenarnya mau ini sih mau ngecek kamera apakah baterainya cukup ya dari apa ya dari rumah ini Bang Koko Indah iya lama kita mainlah kesana ini enggak main main sungguh ada ya kan wala iyalah agen agen ikan ciptang ya kan kemana kita lihat di sini apa nih ayo ayo belum perasaan aku kemari oke oke siap 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 nah jadi kami udah lama nggak ngumpul brai jadi kami sebenarnya di grup itu ada buat grup yang namanya motovlogger medan ya jadi kemarin itu aku udah hapusin 3 minggu sih udah lama nggak buat vlog lagi jadi istilahnya ini baru ketemu lagi gitu ya inilah brai ini universitas negeri medan ya jadi kita kayak mau ke apa sih namanya aku kurang tau sih namanya disini ya nanti kita baca aja apa namanya nih ini namanya Citralen ya Citralen Citralen nah kita ada di Citralen Gama City Stories C 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 kita keliling-keliling dulu tempat pacaran kita masuk ke kawasan Citraland ada security nya disini beginilah di Citraland ada sepeda-sepeda enak tempat-tempat santai juga disini mantap juga suasananya Citraland ini jam berapa nih? jam 6 sore ya jadi kita ngepok sama teman kita ada bang Gregor motopok ya kemana ini? aku gak tau nih mana leg? mana kita? ke kanan? kanan, ayolah wih, sudah ada apa ya, situasi di sore hari Citraland CLGC ini katanya daerah Citraland ini katanya Singapurnya Medan karena banyak taman-taman gini karena banyak orang-orang santai-santai disini bisa ada jalur sepeda juga jalur sepeda ini jalur mobil ya nah, ada apa ya ada pohon natal ya di pinggir-pinggir dalem di bawahnya wih, tempat-tempat nongkrong-nongkrong yang pacaran yang gak ada modal kesini oke juga ya aduh, mantap ya disini ya aku baru pertama kali kemarin sih sebenarnya jadi, tadi kebetulan sama temen ya tadi bingung juga mau buat ngeplok kemana gitu kan jadi, ya itulah sekalian atau kita puter-puterkan aja lah kita muter-muter aja oh, itu gak boleh disitu kayaknya dilarang oh, kita muter-muter aja wah, suntek city ya, gini lah bro itu gak tau sih itu kayaknya berumah lagi daerah sana suntek city oh, sini bayar parkir ya kita balik lagi aja ke tempat tadi oh, sini banyak rame-rame orang apa ya jalan kaki mau pacaran orang ini ya, gini lah bro apa nampan ini tadi ya citralen tadi ya citralen medan pancing ya, gini lah dia biasanya kalau dulu banyak juga sih orang-orang buat video prank disini yang aku lihat di youtube ya, sorry-sorry rame juga aja disini wihs, ada juga yang masih naik sepeda ya tempat santai-santai sini enak tempat santai tapi keretanya harus diparkirin gak boleh diparkirin di pinggir jalan oke, kita mau santai-santai disana aja dulu kali ya kalau disana kan gak parkir nah, ya gitulah bray citralen ya mantap juga sih malam-malam gini banyak orang pacaran tuh makan bakso berdua yang 5 ribuan ini anak skorpio nih anak skorpio wihs kok gini nih ada paritnya ya kita cuma keliling-keliling aja ngapa sih itu deh aduh gak udah dicuba orang rumah mulai orang rumah mau ngerondok dia gak oh iya ya wihs kalau sore-sore kayak gini banyak cewek-cewek keluar ya kan wah nyorong anak ini nyorong dia wihs nyorong terus semangat-semangat semangat-semangat ya gini lah deh sore-sore bray kita jalan-jalan di pancing ya jalan-jalan di pancing atau jalan-jalan ke jirah pancing ya ya gini lah keliling-keliling sore hari oke jadi kita keliling-keliling lagi ya bray ya kita ikutin aja lah si brothers kita ini regar motovok malam-malam daerah pancing wups loket pada sini masih banyak lubang ya padahal ini kawasan kampus ini masih banyak lubang nah kita masuk ke daerah pasar malam ya nah ini pasar malam daerah pancing wuh ada ini ngegotina wadah wadah ini stasiun apa oh ini ada bus ya bus intra wihs ada bus intra ada bus sentosa itu ya waw udah buka juga pasar malam di EMT sini ya wah kesana udah makin sepi ya disini makin tadi rame disini wah sini udah gak ada lampu lampu apanya lagi disini nah ini dia kita di MMTC namanya MMTC ya coba kita berhenti disini aja nah kita berhenti disini aja berhenti dulu ya ini dia bundarannya brah mudah-mudahan kalian tengok lah ya ya paten kan oh iya mandi mandi-mandi mancing ya kan letak ikan apa gak banyak kali ikannya banyak lah sini ikannya kan wih oke jadi kalau misalnya kalian suka video seperti ini jangan lupa tolong like share dan subscribe mungkin sampai sekian dulu video pada kali ini see you